Keluarga selalu cekcok karena sihir perceraian, T-A-F-R-I-K, mimpi itu biasa. Dalam artian, ia pernah dialami tiap orang. Tapi mimpi yang dialami pasien ini lain, bikin gundah dan gelisah. Karena mimpinya berulang-ulang penuh hasutan. Dan itu gangguan dari setan, tak cukup dialam mimpi. Gangguan tersebut berlanjut pada halusinasi. Ia selalu melihat istrinya berhubungan lazimnya suami istri dengan orang asing. Ia sedih, merasa dihinakan dan stres. Perasaan cemburu terus membakar hatinya. Ia merasa dihianati. Pekerjaan pun terbengkalai karena tak bisa fokus. Ia hanya bisa menangis dan bengong. Dan akhirnya, ia minta cuti untuk memulihkan hatinya. Sesampainya ditasik, hatinya kian tercabik. Ia melihat di celana cucian istrinya ada bekas seperma. Sang istri pun dituding telah melakukan perselingkuhan. Di lain pihak, sang istri tentu saja tersinggung karena merasa di fitnah. Dan menurut penjelasannya, bahwa itu bukan bekas seperma, melainkan bekas tumpahan supermi. Dalam hitungan bulan hubungan keluarga menjadi kian tegang. Api cemburu pun tak mau meredak. Pertengkaran selalu mewarnai hari-harinya. Panas dan penuh dengan konflik. Sementara anak-anaknya otomatis terabaikan. Sang suami terlihat pucat. Itu tak lain karena selama hampir dua bulan ia tak bisa tidur. Tiap malam, selalu mengawasi gerak-gerik istrinya. Saat istrinya tidur pun, ia tak henti memandanginya hingga masuk waktu subuh. Hal itu terus berulang-ulang hingga bertemu denganku. Setelah mereka berdua mengadukan persoalannya, aku menyimpulkan bahwa ia sedang diganggu sihir tafrik. Targetnya terjadinya perceraian. Awalnya, sang suami terus menuduh istrinya telah selingkuh. Sang istri pun menangis karena merasa di fitnah. Suasana pun kian tegang. Setelah itu, aku jelaskan bahwa itu semua merupakan adu domba dari setan. Namun sang suami tetap dalam sangkaannya. Dan si istri pun tetap membela diri. Untuk meminimalisir konflik, maka aku katakan bahwa jawabannya setelah dirukiah. Keduanya setuju. Sungguh sensitif. Baru saja ku bacakan doa-doa pembuka, tubuh kekarsang suami bergetar hebat. Badan dan tangannya meliuk-liuk seperti ular. Lalu berubah menjadi seperti majan. Ia seperti ingin mencengkramku. Tapi ku katakan, tenang sobat, aku tak memusuhimu. Bahkan sebaliknya, aku sangat menyayangimu. Ia meraung-raung, karena mungkin tak mengerti. Lalu aku jelaskan lagi, bahwa bukti aku menyayangi mereka, jin-jin pengganggu, adalah, aku menasehati mereka. Dan aku tak mengebuk mereka. Akhirnya mereka menganggu. Setelah itu, si jin pengganggu mengatakan, bahwa mereka disuruh seseorang untuk mengganggunya. Ia mengaku, bahwa yang telah memberikan mimpi-mimpi hasutan adalah mereka. Tujuannya supaya terjadi perpecahan dan perceraian. Setelah mendengar semuanya itu, sang istri menangis. Entah, apa menangis karena senang, atau sedih karena sudah difitnah. Setelah dinasehatin sedemikian rupa tentang tujuan penciptaan jin dan mabusia, dan juga penjelasan tentang kasih sayang ajaran Islam, akhirnya, jin-jin perasuk tersebut masuk Islam. Setelah jin-jin perasuk tadi masuk Islam, sang suami memeluku. Ia mengatakan, hatinya benar-benar terasa plong. Lalu, aku suruh ia untuk meminta maaf kepada istrinya. Dan mereka pun berangkulan saling memaafkan. Walhamdulillah. Selamat menikmati. Selamat menikmati.